Halo what's up guys, ketemu lagi dengan gue Ridwan, owner dari Bullshit Store Gue punya pertanyaan nih buat kalian Gimana caranya bertahan di bisnis dislo clothing Di era atau jamannya tangan pertama langsung jualan di online Istilahnya nih, gak ada celah sama sekali buat reseller Ngejual kepada customer karena pemilik brandnya sendiri Menjual harga murah ataupun harga grosir Di platform online-nya masing-masing Contoh nih, brand E misalkan Di bandrolnya sih Rp185.000 Tapi dia jual di online-nya cuma Rp75.000 Brand S nih, ngejual kaosnya di platform online Atau di marketplace kayak di Shopee itu cuma Rp75.000 Sementara kan harga jual yang tertera di bandrolnya itu sekitar Rp180.000 Ada juga brand-brand lain yang di bandrolnya itu Rp180.000 Rp150.000 atau bahkan ada yang Rp200.000 Tapi ternyata pada realitanya itu mereka jualan juga di marketplace, di Shopee Ataupun di Lazada seharga, harga untuk reseller, harga untuk beli minimal Rp10.000, Rp20.000.000 Gimana ya caranya? Tenang, saya punya solusinya Saya punya solusinya buat kalian semua Para reseller distro Ataupun para pebisnis-bisnis Ataupun para pemilik toko distro yang berada di luar Bandung, di luar Jakarta Terutama di luar Pulau Jawa Gimana caranya agar bisa tetap jualan Tapi tetap jualan distro Karena passionnya itu atau minat dan haslatnya itu ada di bisnis distro Nah, saran buat kalian semua nih Atau misalkan solusi dari gue itu Adalah bikin brand sendiri Bikin di konveksi yang paling murah Dengan gambar dan grafik Atau desain itu Mengikuti alur perkembangan zaman Dan ngambil keuntungannya itu cuma sedikit Misalkan nih Di kota kalian biasa ngejual Di toko kalian Di kota itu Biasa ngejual brand S misalkan Dengan harga Rp120.000 Ataupun Rp150.000 Eh ternyata brand S ini ada di Shopee Ngejual cuma Rp75.000 Otomatis customer kalian kan pindah ke Shopee Daripada beli di toko kamu Mending beli langsung ke Bandung gitu Lewat online di Shopee Seharga Rp75.000 Apalagi gratis ongkir Nah, daripada kayak gitu Kalian bikin aja brand sendiri Gambarnya mirip-miripin Dengan brand S tersebut Ya cuma tulisannya diganti Tapi grafisnya mirip-miripin lah Terus kalau misalkan Udah jadi Kalian jual di toko kalian Dengan harga yang mirip-mirip Dengan harga yang dijual brand S tersebut Di Shopee Nah, harganya berapa bang? Modal bikin kaos di stroke Kayak brand-brand lokal Bandung Di konveksinya Nih, langsung aja gue spill harganya Untuk kaos dan sablon Itu perkiraan harganya itu Cuma Ada yang Rp50.000 Ada yang Rp60.000 Bahkan bisa Harganya itu di bawah Rp50.000 Kalau pakai kain yang Bukan kain premium Bukan pakai cartoon combat Nggak pakai combat 24s Misalkan pakainya carded soft Atau pakainya Eh, kain-kain yang murah lah Pasti bisa di bawah Rp50.000 Dan sablonnya jangan plastisol Karena plastisol mahal guys Pakai aja sablon DTF Yang penting gambarnya mirip Dan khusus label gampang Label juga bisa di sablon pakai DTF Atau kalau misalkan kalian pengen bikin label Bikin aja label kayak gini Nah Nih Label satin kayak gini Nah Gue tutupin dulu brandnya ya Nah, ini adalah Salah satu brand yang Bikin di gue ya guys Ini labelnya bikin di Bursi Store Karena disini melayani Pembuatan label juga Nah, kayak gini Bikin aja disini Label-label kayak gini Paling harganya berapa sih Murah pokoknya Kalau harganya Pengen tau berapa Whatsapp gue di nomor yang ini Dan setelah kalian bikin label ini Bikin juga hangtag kayak gini Ntar dulu Gue tutupin dulu ya Ini brandnya Bikin hangtag kayak gini nih guys Nih Ada lubangnya disitu Buat nempelin barcode ya Disini ya Bikin Ini harganya juga Murah kok Di bawah seribu Jadi sebenernya Kalau misalkan kalian Bikin brand sendiri Itu dengan harga 70 ribu Atau 75 Udah Bisa bikin Kaos premium Kalau misalkan Mau dijual lagi Jual lagi Jualnya Jualnya terserah Mau ngambil cuan 10 ribu per kaos Bisa Mau ngambil cuan 50 ribu per kaos Bisa Itu tergantung kalian Kalau saya Ngejual kaos itu Pasti di atas 100 ribu Karena Bahan yang saya gunakan bagus Ukuran yang saya gunakan pun Ukurannya ukuran besar ya Ukuran Size internasional Terus Kalau di bursit itu Ada Biaya Marketing Budget marketing Iklan Ada juga Endorse artis juga Itu kan pakai biaya juga Terus ada Bayar karyawan Terus bayar desain Bayar Pegawai-pegawai Yang berkutat di bidang ini Jadi HPP-nya Agak tinggi Dan bikinnya pun sedikit Di sini Jadi satu motif itu Cuma bikin Ya paling 40 scene Gitu Tapi beda lagi Kalau misalkan Bursit bikin Satu motif Itu bikin 500 peces Atau 1000 peces Itu pasti harganya Bisa lebih murah lagi Cuma bursit gak kayak gitu Gak kayak brand sebelah Yang bikin kaos itu Satu motif Banyak banget Makanya banyak Apa Kembaran gitu Kembaran itu ketika kita Lagi naik kereta Kita lagi naik Angkutan umum Kita naik Transportasi umum Terus tiba-tiba Ada orang yang Kaosnya atau jaketnya Mirip dengan yang Kita pakai Itu gak eksklusif Percuma Pakai Yang termasuk Branded Branded itu Branded lokal Bukan branded Internasional Bukan branded Kayak gitu Tapi masih Sama dengan Orang lain Percuma Apalagi Kita laki-laki Punya pride Jadi kalau misalkan Gak mau Apa yang kita pakai Sama dengan orang lain Harus beda dong Makanya kalau misalkan Kalian beli Bersambung Beli satu motif Itu gak mungkin Dapat kembaran yang lain Karena Bayangin satu motif Dibikin cuma 4 lusin Atau 3 lusin Disebar ke seluruh Indonesia Jadi Enggak Peluang-peluang Untuk kembarnya itu Kecil banget guys Makanya Bersit itu eksklusif Harganya juga mahal Karena Ada harga Ada kualitas